oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita disini akan menjelaskan cara stress radiator yang benar ya teman-teman nah kalian disini siapkan martil sama tang sama silikon itu doang ya buat pemula itu mungkin bisa kalian kerjakan nah disini kita akan menjelaskan cara ngepressan radiator ya nah contohnya seperti ini ya teman-teman sebelum kita di press dilihat dulu kondisi karetnya bagus atau tidak nah buat teman-teman kalau misalkan cara ngepress gini kalian harus pastikan ketokannya ini sampai merata ya teman-teman jangan ada sampai yang melengkung ya atau bengkok sedikit nantinya takutnya pipernya gak kuat ya teman-teman jadi usahakan teman-teman dilihat dulu apakah ini sudah lurus apa belum ya teman-teman jadi ini sangat gampang kalau misalkan teman-teman atau sobat-sobat di luar sana pengen pengen belajar atau mencoba bongkar pasang sendiri ya seperti cara ngepress radiator ya teman-teman nah untuk pengepressan teman-teman itu harus satu-satu ya saya itu anda klaiman kalian kalian tekan aja satu-satu terus itu sampai pinggir ya teman-teman ya cuman pekerjaan ini ya gampang-gampang sulit ya ya gampangnya seperti gini ya kalau sulitnya itu ya kenapa pecah bagaimana gitu ya teman-teman untuk pengepresan aja ini harus perasaan ya teman-teman jangan asal nepres aja karena ini bahannya biber salah sedikit neken itu pasti letak teman-teman saya apertenknya jadi benar-benar dengan perasaan agar pertengnya gak rentak ya teman-teman jadi usahakan kalau misalkan buat ngepres harus ada silikon ya atau sil jaga-jaga takutnya tariknya bermasalah atau sil yang kurang benar jadi beginilah teman-teman cara kerja pengepresan radiator itu harus satu-satu kelemannya kita di press ya jadi kita harus benar-benar butuh kesabaran soalnya ini banyak beda dengan tembaga ya teman-teman kalau misalkan tembaga itu di nyaturi shoulder jadi gak ribet kalau misalkan ada yang bocor bisa ditambal cuma kalau seperti ini susah ya teman-teman karena ini apa pentingnya dia bahannya dari fiber terus bloknya itu dia dari aluminium kita benar hati-hati ya teman-teman karena mobil sekarang itu semuanya banyak fiber sama aluminium yang gak zaman dulu kayak hijang espas mr itu semuanya dari bagaya bahan jadi kita gampang ngerjainnya cuma pakai solder udah beres ya teman-teman ya buat teman-teman juga ini yang kumula bisa teman-teman ini sangat gampang cara ngepres seperti ini karena disini kita harus berbagi dengan teman-teman semoga ya berkempat aja sharingnya ya teman-teman karena kalau pengepresan ini harus butuh kesabaran ya saudara-saudara harus sabar dan hati-hatilah cara ngepresnya jangan sampai avert yang itu retak atau patah ya teman-teman jadi buat teman-teman kalau misalkan mau buka sendiri di rumah silahkan atau misalkan ragu ya bawa aja ke bengkel ya teman-teman oke sekitar aja ya teman-teman semoga bermanfaat videonya ambil yang baiknya buang yang nidleknya oke yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh